Guys, rame perbincangan mengenai hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 dan pada video kali ini guys, nanti saya akan tampilkan video Profesor Yusril Iza Mahendra yang berpendapat bahwa hak angket tidak bisa membatalkan hasil pemilu tapi sebelumnya, yuk kita simak dulu beberapa video berikut ini waduh, Pak Mahfud tidak mau ikutan soal hak angket nih guys padahal Pak Ganjar sudah ngotot untuk mendorong ini bersama dengan kubu Pak Anies kok Pak Mahfud ngomong begini ya? padahal suara Pak Mahfud ini penting untuk Pak Ganjar dan Pak Anies kalau kayak gini kan seolah-olah netizen menganggap Pak Mahfud dan Pak Ganjar ada keretakan nih gimana menurut kalian? mana mungkin kami sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rasid Baswedan, otak kami tergang hello, kami bukan orang bodoh kami gak percaya kalau Pak Anies Rasid Baswedan itu kalah kosong satu itu menang, kosong satu menang dimana-mana itu menang menang ya? karena kami sekali lagi tekankan wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya akuilah kekalahannya jangan dibalik hamba itu namanya Anies Baswedan dia akan panggil malangkat Jibril wahai Jibril aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh mahlukku bahwa aku mencintai Anies Baswedan maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh mahluk di langit seluruh mahluk di bumi cintailah Anies Baswedan maka insya Allah mahluk di langit dan mahluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan presiden Republik Indonesia kalau ingin melihat membuktikan, mengetahui angket paling bagus karena kita menyelidiki itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu dibawahnya interpelasi minimum sebenarnya komisi dua memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi danjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu fraksi BDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar kami yakin bahwa koalisi perubahan partai Nasdem partai PKB partai PKS akan siap untuk bersama-sama Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut hak angket DPR terkait kecurangan pemilu 2024 bisa dilakukan namun Sahroni memastikan Nasdem menunggu arahan ketua umum Surya Paloh Sahroni menyebut pihaknya tidak menunggu arahan capres nomor urut 1 Anies Baswedan menurutnya Surya Paloh lah yang akan memberi arahan meskipun begitu Wakil Ketua Umum Komisi 3 DPR RI ini menyebut sampai saat ini belum ada arahan khusus dari Surya Paloh terkait rencana untuk hak angket bagaimana menurut pendapat kalian? komen ya Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola memanfaatkan sumber daya alam hari ini dimanfaatkan oleh sebagian integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah yang susah dicari Bung Hatta memberikan kita keteladanan Insya Allah jadi inspirasi dan kami mendoakan doakan Bung Hatta dengan semua hibah waktu energi pikiran dan di sisi lain doakan kita semua mendoakan diri kita semua untuk bisa mewujudkan apa yang dulu menjadi cita-cita para pendiri bangsa setiap kali datang ke tempat ini saya membayangkan kekuatan gagasan dalam sebuah perjuangan mudah-mudahan gagasan itu juga menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan untuk menghadirkan kesetaraan menghadiran kebersamaan buat Indonesia kita Assalamualaikum Wr. Wb kawan-kawan semua tim hukum nasional baik di pusat maupun di daerah kepada para pendukung Amin Anies Mohaimin kepada pencinta dan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendambakan pemilu jujur dan adil sekarang angka masih berproses kita tunggu nanti hasil akhirnya kalaupun misalnya katakanlah angkanya tetap sebagaimana yang kita lihat bukan tidak ada peluang untuk kita tetap memenangkan pertarungan ini karena ada bawaslu ada MK disana kita bisa mempermasalahkan misalnya kalau kecurangan itu terstruktur sistematis dan masif bukan tidak mungkin yang curang itu akan didiskualifikasi tapi yang paling penting adalah keyakinan kita ketetapan hati kita bahwa yang kita perjuangan itu adalah hal yang benar soal hasil biarlah Allah SWT yang menetapkannya jangan ragu jangan bimbang yakinkan diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya guys seperti yang saya bilang tadi bahwa di tengah-tengah banyaknya isu tentang hak angket DPR RI terkait kecurangan pemilu 2024 ini guys ada sebuah cuplikan video Profesor Yusril yang menurut saya sangat menarik untuk kita simak dimana pada cuplikan video tersebut guys Profesor Yusril mengingatkan bahwa hak angket yang diusulkan oleh sejumlah pihak terkait adanya kecurangan pemilu 2024 tersebut tidak bisa menggagalkan hasil Pilpres 2024 karena satu-satunya lembaga yang kemudian bisa membatalkan hasil pemilu tersebut hanya Mahkamah Konstitusi yuk kita langsung saja simak videonya berikut ini guys Bagaimana kalau DPR menggunakan hak angket ini kan sekarang dikemukakan oleh PDIP oleh Pak Hasto atau siapa begitu DPR PDIP akan mendorong hak angket hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah kan bisa bilang kenapa kami diangket kan yang melaksanakan pemilu kan KPU undang-undang dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah negara lembaga negara yang mandiri independen pemerintah tidak ikut campur misalnya bilang begitu kan tapi bisa saja melakukan investigasi Presiden ada cawe-cawe gak misalnya begitu kan ada cawe-cawe apa enggak silahkan aja diselidiki dan kalau sekiranya memang hasil angket itu mengatakan cukup alasan ada pelanggaran maka hak angket itu kan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu tindakan jadi seperti itu tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu apalagi hasil pemilu itu kalau diputus oleh mahkamah konstitusi dia sama sekali tidak menggugurkannya bisa saja misalnya ada polisi atau ada tentara atau ada orang sipil siapapun yang ternyata cawe-cawe memalsu misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya gak menang orang itu bisa dipidana ya pidana itulah sanksinya kepada dia tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum apalagi telah diputuskan oleh mahkamah konstitusi saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan ada yang mau tanya silahkan oke itulah penjelasan Profesor Yusril terkait hak angket dan pertanyaannya adalah apakah kalian setuju tentang dorongan hak angket ini silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati